Injil menurut Matius, kitab ini merupakan salah satu catatan resmi paling awal mengenai Yesus dari Nasaret, kehidupannya, kematiannya, serta kebangkitannya. Kitab ini memang tidak menyebutkan nama penulisnya, tetapi tradisi paling awal yang terpercaya menghubungkan kitab ini dengan Matius si pemungu cukai, yang merupakan salah satu dari dua belas murid yang dipilih Yesus. Bahkan Matius sendiri kisahnya muncul dalam kitab ini. Selama kurang lebih 30-40 tahun, para rasul secara alisan mengajarkan dan menyampaikan kesaksian pribadi mereka tentang Yesus, dan juga semua ajarannya yang mereka ingat. Nah, Matius kemudian mengumpulkan dan menyusun semuanya menjadi suatu karya yang luar biasa, yang ia tujukan untuk mengangkat tema-tema tertentu mengenai Yesus. Dalam video ini, kita hanya akan membahas paruh pertama dari kitab Matius. Secara khusus, Matius ingin memperlihatkan Yesus sebagai kelanjutan dan penggenapan dari seluruh kisah Alkitab mengenai Allah dan bangsa Israel. Yesus sebagai Mesias dari garis keturunan Daud, sebagai guru yang baru yang penuh kuasa seperti Musa. Dan tidak hanya itu, Yesus juga menjadi Allah yang beserta dengan kita atau dalam bahasa Ibrani disebut Immanuel. Matius menyusun kitab ini dengan bagian pendahuluan dan juga bagian penutup, yang membingkai lima bagian yang tegas di bagian tengah, yang masing-masing diakhiri dengan catatan panjang tentang pengajaran Yesus. Kitab ini sengaja disusun seperti ini, dan hasilnya sangat menajubkan. Lihat saja nanti bagaimana caranya. Pasal 1-3 menjadi landasan dengan mengaitkan kisah Yesus tepat pada alur cerita perjanjian lama. Jadi, Matius mengawali dengan silsilah Yesus yang menunjukkan bahwa ia berasal dari garis keturunan Mesias, anak Daud. Dan ia juga merupakan keturunan Abraham. Ini artinya, Yesus akan membawa berkat Allah bagi segala bangsa. Setelah itu, kita akan mendapati kisah yang sangat terkenal tentang kelahiran Yesus, yang merupakan penggenapan dari nubuatan para nabi dalam perjanjian lama. Di mana bangsa-bangsa akan datang untuk menyembah Mesias yang akan lahir di kota Bethlehem. Tetapi lebih dari itu, Yesus dikandung dari roh kudus dan namanya Immanuel. Semuanya ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Ia adalah Allah yang beserta dengan kita. Allah yang menjadi manusia. Jadi pada bagian pendahuluan ini, kita dapat melihat dua tema utama dari kitab Matius. Yesus berasal dari garis keturunan Daud, dan ia adalah Immanuel. Akan tetapi Matius juga ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Musa yang baru. Jadi sama seperti Musa. Yesus muncul dari Mesir. Ia keluar melalui air baptisan. Lalu tinggal di padang gurun selama 40 hari. Kemudian naik ke atas gunung untuk menyampaikan pengajarannya yang baru. Jadi melalui semua peristiwa ini, Matius menegaskan bahwa Yesus adalah sosok yang telah dijanjikan, yang lebih besar dari Musa. Ia akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ia akan memberi mereka pengajaran yang baru. Ia akan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Dan akan memulai perjanjian yang baru antara Allah dan umatnya. Persamaan antara Yesus dan Musa ini juga menjelaskan mengapa Matius menyusun bagian tengah dari kitab ini dengan persamaan sebagai berikut. Lima bagian utama dari kitab ini yang menampilkan Yesus sebagai seorang guru sebanding dengan lima kitab Musa. Yesus adalah seorang guru baru yang berkuasa dalam perjanjian yang akan menggenapi kisah dalam kitab Taurat. Nah, pada bagian pertama, pasal 4-7, Yesus memulai kisahnya dengan memberitakan kedatangan kerajaan Allah. Dan yang paling penting, kerajaan Allah pada dasarnya merupakan cara Allah untuk menyelamatkan seluruh isi dunia melalui Yesus Sang Raja. Yesus datang untuk melawan kejahatan, khususnya kejahatan spiritual, dan seluruh akibat dari serangan iblis dan penyakit dan kematian. Yesus datang untuk memulihkan kekuasaan dan pemerintahan Allah atas seluruh dunia dengan membangun suatu keluarga baru yang terdiri dari orang-orang yang mengikut dia, mentaati ajarannya, dan hidup di bawah pemerintahannya. Jadi setelah Yesus mulai menyembuhkan orang-orang dan membentuk suatu gerakan, suatu komunitas, ia mengajak para pengikutnya ke atas gunung atau kelereng bukit, dan disanalah ia menyampaikan serangkaian besar pengajarannya yang pertama, yang secara tradisi disebut sebagai kotba di bukit. Disinilah Yesus menjelaskan bagaimana kita mengikut dia dan hidup dalam kerajaan Allah, yang merupakan kerajaan yang terbalik dari kerajaan dunia, di mana tidak ada orang yang diistimewakan, sehingga orang miskin, orang tak dikenal, orang kaya, Orang beriman, semua orang diajak dan dipanggil untuk berbalik, untuk bertobat, untuk mengikut Yesus, dan bergabung dalam keluarganya. Yesus berkata, ia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau perjanjian lama, melainkan untuk menggenapi semua hukum itu melalui hidupnya, melalui ajarannya. Ia datang untuk mengubahkan hati umatnya, sehingga mereka dapat sungguh-sungguh mengasih Allah dan mengasih sesama, termasuk musuh mereka. Setelah menyelesaikan ajarannya yang luar biasa tentang kerajaan Allah, bagian berikutnya menunjukkan bagaimana Yesus mewujudkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada bagian ini, Matius menulis sembilan kisah tentang Yesus yang membawa kuasa kerajaan Allah ke dalam hidup orang-orang yang terluka dan hancur hati. Jadi ada tiga kelompok yang masing-masing terdiri dari tiga kisah yang menceritakan tentang orang-orang yang sakit, yang tubuhnya hancur, atau mereka yang dalam bahaya, dan Yesus menyembuhkan dan menyelamatkan mereka dengan kasih karunia dan kuasanya. Dan tepat di antara tiga rangkaian ini, kita dapat melihat dua kisah yang serupa di mana Yesus memanggil orang-orang untuk mengikut dia. Dan Matius ingin menekankan satu hal yang penting di sini. Kita bisa mengalami kuasa kasih karunia Yesus hanya dengan mengikut dia dan menjadi muridnya. Jadi setelah Matius memperlihatkan kuasa kerajaan Allah melalui Yesus, Yesus kemudian memperluas jangkauannya dengan mengutus kedua belas muridnya untuk pergi melakukan seperti yang telah ia lakukan. Dari sini kita dibawa kepada serangkaian besar pengajarannya yang kedua, yaitu pasal 10. Di sini Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana memberitakan kerajaan Allah dan apa yang bisa mereka harapkan setelah itu. Banyak di antara orang Israel yang menerima Yesus dan kerajaan Allah yang ia tawarkan. Tetapi tidak demikian dengan para pemimpin Israel. Mereka bisa kehilangan banyak hal jika mereka bertobat dan menjadi murid Yesus. Jadi Yesus tahu bahwa mereka akan menolak dia dan menganiaya para pengikutnya. Dan ini benar-benar terjadi. Dalam bagian selanjutnya, pasal 11-13, Matius merangkum sejumlah kisah tentang bagaimana orang-orang menanggapi Yesus dan ajarannya. Nah, tanggapannya ada bermacam-macam. Dalam beberapa kisah ada respon yang positif. Orang-orang mengasihi Yesus dan mereka memandang dia sebagai sang Mesias. Sementara, ada juga yang lebih netral seperti Yohanas Pembaptis atau seperti anggota keluarga Yesus sendiri. Mereka menyatakan bahwa Yesus bukanlah seperti yang mereka bayangkan. Lalu ada para pemimpin Israel. Mereka sangat negatif. Ada juga kaum farisi dan ahli kitab suci. Mereka semua beramai-ramai menolak Yesus. Mereka menganggap Yesus sebagai guru palsu yang menyesatkan banyak orang. Mereka beranggapan Yesus mengujat Allah dengan pernyataan-pernyataan yang meninggikan dirinya sendiri. Akan tetapi Yesus tidak terkejut atau terganggu dengan semua tanggapan yang beragam ini. Ia justru membahas tanggapan-tanggapan ini dalam rangkaian pengajarannya yang ketiga, yaitu pasal 13. Di sini Matius merangkum banyak perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah. Seperti perumpamaan tentang petani yang menabur benih di atas empat jenis tanah atau tentang biji sesawi, tentang mutiara, tentang harta yang terpendam. Perumpamaan ini menjadi seperti tafsiran untuk kisah-kisah yang telah kita baca di pasal 11 dan 12. Sebagian orang menerima Yesus dengan penuh antusias, sementara yang lainnya menolak dia. Tetapi kerajaan Allah, yang paling utama, akan terus tersebar meskipun ada banyak penolakan seperti ini. Demikianlah paruh pertama dari Injil menurut Matius. Berikut ini ada beberapa hal lain yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca seluruh pasal ini. Ingat, Matius menampilkan Yesus sebagai kelanjutan dan penggenapan dari kisah dalam perjanjian lama. Jadi perhatikan bagaimana Matius merangkai kutipan-kutipan dari kitab suci perjanjian lama dan menempatkannya pada titik-titik strategis dalam kisah yang banyak bercerita tentang Yesus dan identitasnya. Mari kita berhenti sejenak dan mengambil waktu untuk melihat referensi-referensi ini dalam konteks perjanjian lama. Dan kita akan banyak melihat kaitan yang sangat keren dan menarik. Dan yang terakhir, kalau kita perhatikan tipe orang-orang yang menerima Yesus dan mengikut dia, kita akan banyak melihat bahwa mereka bukanlah orang-orang penting. Bukan siapa-siapa. Juga bukan orang-orang yang sangat religius. Mereka ini adalah orang-orang yang diubahkan karena iman percaya mereka kepada Yesus dan karena mereka mengikut dia. Justru orang-orang yang religius dan tinggi hati yang merasa tersinggung oleh Yesus. Jadi, bagaimana kelanjutan dari konflik antara Yesus dan para pemimpin Israel ini? Inilah yang akan menjadi inti dari paruh kedua, Kitab Matius. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.